Terima kasih Pak Ali Usman Ketua Pataka Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Yang kami hormati Ada perakilan dari Kemenko bidang perekonomian Pak Saifullah Kemudian Pak Muhammad Ghazali dari Dijen Tanaman Pangan Ada Prof Bubi Tangan Jaya ini senior kami Kemudian ada juga Ketua GPMT Serta Bapak dan Ibu sekalian Berserta webinar yang sama-sama berbahagia Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Mudah-mudahan di era pandemi Kita sedang berpuasa Selalu Allah jaga kesehatan ya Sehingga tetap bisa melakukan aktivitas Baik ini terkait dengan kebutuhan jagung Atau bagaimana jagung di dalam industri pakan Yang memang kami juga menangani ini Saya izin share screen ya Oh silakan Pak Ini sebetulnya Pak Dirjen yang akan menyampaikan Tapi kemarin kami diminta Untuk menyampaikan bahan paparan yang sudah disiapkan ini Tentang jagung Ini tadi mungkin sudah banyaklah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu sekalian Tentang sebaran ya Ini mungkin yang perlu dilihat yang ini nih dari sumbernya dari BPS Ini tahun penduduk juga wilayah ya Sekiranya ini demografi saja yang sebagai gambaran Ini pola konsumsi Bapak dan Ibu sekalian Yang kalau kita lihat ya perkembangan Tadi kalau yang disampaikan banyak penggunanya adalah daging Ayam gitu yang dikonsumsi ternyata tahun 2020 itu partisipasinya 57,78% Itu adalah daging unggas yang sumber protein hewaninya Lalu kemudian telur Kemudian susu Nah ini daging sapi dan babi ini ternyata hanya sedikit Artinya kebutuhan unggas inilah yang perlu kita Artinya seminar hari ini kami juga memberi apresiasi begitu Supaya ini betul-betul kita cari solusi Karena kalau ini bermasalah 57,78% partisipasinya ini Dalam konsumsi juga akan kita mengalami kerepotan juga begitu Ini bagaimana dengan produksi Bapak dan Ibu sekalian Perkembangannya memang yang ayam ras ini naiknya jauh sekali Dalam 30 tahun terakhir ya Itu naiknya sampai Ya dari 200 ribu 200 ton ya Menjadi 3,4 Populasinya Ya sekitar 3 miliaran lah Populasi kita di ayam ini Cukup besar Jadi pergeseran-pergeseran ini juga yang harus kita lihat Dalam rangka menyokong bagaimana mensupport industri yang terus berkembang Dan betul-betul juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia Nah ini kalau kita lihat dari struktur ongkos Bapak dan Ibu sekalian Memang yang paling besar di dalam industri unggas itu adalah pakan Jadi pakannya itu 66,22% Jadi kontribusinya ya Kalau sapi perah itu 61 Selain itu 55 Jadi ini kontribusi yang cukup besar Karena kalau pakannya bermasalah Ya namanya juga angkanya di atas 60% ya Itu jauh pasti akan terkendala Kemudian kalau kita lihat dari struktur ongkos seperti ini Bapak dan Ibu sekalian Lalu produksi dan komposisi di pakan ya Ini kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian Diproduksi di industri itu ternyata memang 90% itu adalah pakan unggas Yang lain yang berikutnya adalah pakan ikan 6% Pakan ternak lainnya hanya 1% Kemudian babi juga ada ruminansia Ini Bapak dan Ibu sekalian Kalau perkembangan produksi pakan di tahun 2021 itu Perkiraannya adalah 19,8 juta ton Kita pernah mencapai angka 20 Ini pada tahun 2019 Setelah pandemi karena ada penurunan populasi ya Produksi di unggas karena memang Distabilisasi begitu dikurangi produksi Karena memang tidak ada partisipasi konsumsinya juga memang menurun Waktu pandemi ya tidak ada hajatan Restoran dan lain-lain Akhirnya produksi unggasnya menurun Tentu saja pakannya juga ikut menurun Kemudian formulasi Bapak dan Ibu sekalian Ini yang umum jagung itu 40% Bahkan tahun 2020 ada juga yang sampai 52% Komposisi jagung ya karena waktu 2020 Jagung mungkin satu sisi jagungnya surplus begitu Atau karena tadi populasi memang berkurang ya Kalau dibanding di tahun 2019nya Lalu kalau komposisi bahan pakan lokal Dibandingkan impor Bapak dan Ibu sekalian Kita 65% itu bahan baku pakan itu adalah Disupport dari dalam negeri Jadi yang masih diimpor adalah sebesar 35% Yaitu soybean meal Kemudian ada premis bahan impor lainnya Seperti CGM, MBM dan lain-lain Ini yang memang produksi di dalam negeri Sangat kecil ya kalau untuk sekalian industri pakan Sekiranya tidak mampu untuk kita saat ini Jadi kondisi saat ini memang untuk kedua ini yang besar ya Itu juga belum bisa kita siapkan Mudah-mudahan dengan sekarang ada peningkatan penanaman kedele Hanya mudah-mudahan juga tidak mensubstitusi lahan tanam jagung gitu Kalau penanaman kedele nya mensubstitusi lahan tanam jagung Nah ini juga menjadi satu sisi ini mungkin akan berkurang Tapi disini juga akan ada harus pemenuhan baru kan begitu Nah ini juga yang perlu kita cermati sama-sama begitu Karena tadi dari Menko kan bagaimana kita mencari solusi begitu Jadi dengan peningkatan penanaman kedele Apakah lokasi atau lahannya adalah mensubstitusi lahan yang selama ini untuk nanam jagung Atau sendiri-sendiri nih atau ada lahan baru Ini juga yang perlu kita cermati Kalau ada lahan baru sekira akan sangat mendukung pasti akan mengurangi ini Tapi kalau mensubstitusi berarti ini juga nanti akan ada berkurangnya begitu Nah ini juga yang harus menjadi pandangan kritis kita untuk 2022 terutama ya Karena peningkatan nanam kedele kan mulai besarnya di tahun 2022 Kalau lihat perencanaan Nah ini profil pabrik pakan yang melakukan pembelian jagung Bapak dan Ibu sekalian Ini kalau jumlah pabriknya Kalau di Sumatera itu tahun 2020 nambah 1 Itu 16 jumlahnya dari 15 Kemudian di Jawa dari 61 nambah 2 menjadi 63 Di Kalimantan tetap Di Sulawesi Selatan juga tetap Bagaimana sebetulnya posisi kapasitas terpasang Di seluruh industri yang ada di seluruh Indonesia Ini yang terlaporkan ke kami Bapak dan Ibu sekalian Kapasitas terpasangnya tahun 2019 itu ada 20 juta ton Sementara 2020 itu naik 7 juta ton Nah ini akhirnya teman-teman industri ini sudah menyiapkan Apa namanya Silo begitu ya Gudang pakannya ini Logistik pakan ini jauh lebih besar Kapasitas terpasangnya sudah nambah 7 juta ton Kemudian kapasitas silonya Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2019 dibanding 2020 Karena 2021 ini kan baru 3 bulan ini belum bisa kita evaluasi Kemudian ini juga nambah Bapak dan Ibu kapasitas silonya 300 ribu ton Dari 1,4 menjadi 1,7 Artinya ini hal yang baik juga ya Bagaimana industri juga sudah menyiapkan diri untuk menampung Begitu jagung-jagung Karena cara jagung yang diproduksi oleh masyarakat kita Oleh para petani kita Dengan cara meningkatkan ini Kapasitas tampung kemudian silonya Juga kapasitas dryernya Jadi ini kapasitas dryernya juga naik Dari 3,2 ribu ton per hari menjadi 35 ribu ton per hari Ini semua wilayah juga naik gitu Jadi kalau kita lihat di Sumatera juga naik Dari 6,49 jadi 7,8 Di Jawa juga begitu Dryernya juga makin meningkat Jadi saya kira ini juga perkembangan yang luar biasa Yang harus kita sama-sama apresiasi Saling men-support satu dengan yang lain Nah ini kalau kita lihat volume dan harga pembelian jagung Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2019 dan 2020 Ini 2000 Kalau di Sumatera Volumenya juga naik ya Tahun 2020 di Jawa juga demikian Di Kalimantan yang agak menurun di Kalimantan Lalu di Sulawesi-nya juga agak menurun Tahun 2020 dibanding 2019 Tapi di Jawanya naik Kemudian harga pembelian Bapak dan Ibu Kalau kita lihat di tahun 2020 itu Mengalami penurunan memang Harga pembelian jagung di tingkat industri Jadi dari yang rata-rata di tahun 2019 4.600 Di 2020-nya 4.200 Nah ini mungkin yang tadi Seperti yang disampaikan di Lampung Akhirnya karena tidak seperti 2019 2020 Maka 2021 mulai mengurangi nanam jagungnya Karena mungkin ada penurunan dibanding 2019 Begitu ini Kalau dilihat ya Nah ini perkiraan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian Yang kita hitung bersama juga ini Masukkan juga dari GPMT Itu penggunaan jagung kita itu adalah Lebih kurang 10 juta ini Untuk industri jagung Ples mandiri ya Jadi ini industri pakan Lalu kemudian peternak mandiri Jadi lebih kurang 10 sampai 11 juta ton Nah ini Tapi kalau Hingga kalau produksi tadi Dari tanaman pangan 22,5 juta ton Artinya kalau 50% saja Untuk industri unggas ini Berarti cukup gitu Jadi karena kalau 22 kan Dibagi 2 kan 11 juta ton ya Artinya tidak ada masalah begitu Kalau itu Atau mungkin apakah yang digunakan Di luar industri pakan ini Jauh lebih besar Nah ini juga yang Kami belum punya data Terkait penggunaan di luar industri pakan Tapi kalau untuk penggunaan industri pakan Perkiraannya 2021 10,7 atau 11 juta ton Artinya Separoh dari produksi yang disampaikan oleh Pak Gojali tadi Yaitu 22,5 juta ton Artinya kan aman gitu Menurut kami Tapi kalau penggunaan di luar industri pakan Jauh lebih besar ya berarti kan Beda lagi begitu kondisinya Nah ini kalau volume pembelian jagung pabrik pakan Bapak dan Ibu sekalian Dengan sudah meningkat Silo dan lain-lainnya tadi Kalau tahun 2020 ini Januari sampai Maretnya itu Di Sumatera ini kalau kita lihat Kita bandingkan ya Dengan 2021 Karena Januari-Maret Di Sumatera itu naik Pembeliannya Jadi Januari-Maret itu naik Naiknya ada di bulan Tapi kalau dibandingkan Month to month ya 2020 dengan 2021 Ini turun Nah ini Maret 2020 187 Ribu ton Sementara kalau Maret 2021 Itu hanya 161 ribu ton Jadi Tapi Januari-Februarinya naik Jadi ini mungkin ada pergeseran pola tanam Januari naik Kemudian Februari naik Hanya yang turunnya adalah justru di Maret Tapi kalau secara totally Dia naik Pada di Maret Waktunya sedikit 2 menit lagi Pak Boleh Nanti kita lebih banyak Diperbanyak diskusi aja Pak Oke Ini gambaran lah Apa namanya Pembelian Di Apa teman-teman Di Pakan Persentase dan lain-lain Ini mungkin nanti bisa dilihat Nanti kita share Begitu ya Pembelian-pembeliannya Kalau saya kira Ini untuk mengetahui Berapa sih serapan jagung Di industri Begitu Jadi ini kan Kalau tadi 2020 Januari-Maret itu 1,2 Di Januari-Maret 2021 Ini totalnya naik Jadi 1,7 Jadi Produksi dibanding Januari-Maret 2020 Dibanding 2021 Artinya kan jauh meningkat ya Dibandingkan 2020 Ini kita lihat Artinya apakah produk ini Dari sisi produksi kan Tidak ada masalah ini Naik ini Tapi masalah harga kan Mungkin Ada hal lain Yang bisa menentukan Ini juga saya Tidak menguasai tentang harga Tapi kemudian Harga pembelian Ini memang Bapak dan Ibu Kalau 2021 Dibanding 2020 Ini memang Agak turun Begitu Nah ini Harga pembeliannya Di 2000 Ini yang kita diskusikan Sebetulnya kan di angka ini ya Saya minta waktu sedikit yang ini Jadi Oh silahkan Di 2020 Ini dengan KA15 Ini dibeli oleh para Industri Itu Januari-Maret Ini di rata-rata Di Sumatera 4.600 Sementara Di 2021 Malah turun ya 4.500 Kemudian di Sumatera Utara 4.700 4.600 Ini turun semua Tetapi Memang ada beberapa spot Kalau kita lihat di bulan Maretnya Nah ini kalau Maret Dengan Maret dibandingkan Itu memang Ada Angkanya memang Lebih besar Begitu Jadi ada yang 5.000 Jadi sekiranya itu saja Yang Harga yang paling terlihat Dari laporan Para industri Pakan Nanti mungkin Pak Desi Selaku Ketua GPMT Bisa mengkonfirmasi Ini dari data yang ada di kami Jadi ini stok kecukupan Bapak dan Ibu sekalian Ini sekiranya Kurang lebih Kecukupan Untuk 31 hari Kemarin 30 Berarti ini ada Ada naik dengan Ada penambahan Di bulan Maret Ada tambahan sedikit Jadi tambahan 2 hari Sehingga kondisinya Di industri itu Sekitar 31 hari Yaitu 6, 7, 9 Ini biasa dipakai oleh Teman-teman BKP Bagaimana memproyeksi Produksi Atau Stok jagung Di Indonesia Yaitu dengan melihat Apa namanya Jagung yang ada di Gudangnya Para Fit meal Jadi ini Kondisi di Maret Itu 679, 778 ribu ton Jadi itu kondisi jagung Yang ada di industri pakan Ya ini Di tantangan penyediaan Ya saya kira ini Mungkin mudah-mudahan Menko bisa Mengkoordinasikan Kalau kami juga terima kasih Sudah disediakan kapal ternak Mudah-mudahan besoknya Ada kapal Khusus pengangkutan Bahan pakan Begini nih Yang tadi disampaikan Dari Sulawesi Dari Gorontalo Dan lain-lain Supaya biaya angkutnya Menjadi lebih murah Nah ini mungkin Yang usulan kami Jadi dari masalah-masalah Tadi adalah logistik Nah ini mudah-mudahan Bisa dikoordinasikan Agar ada kapal Untuk Ini Untuk pengangkutan Bahan pakan Sekira itu Kemudian Penguatan sistem Cadangan jagung Tadi juga sudah Diusulkan Menko Ini sama Ini juga baik Karena tadi kita Seasonal gitu Jadi tidak sepanjang tahun Memproduksi Dengan jumlah yang rata Kemudian Ini Ya harga acuan Kalau memang diperlukan Nah itu Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian Tapi kalau harga acuan Seperti harga acuan jagung Saya kira Belum menjadi solusi Mungkin harus ada HET begitu Supaya seperti beras Begitu ada HET Kan semua bisa Juga terselesaikan Nah mudah-mudahan Ada HET jagung Tapi juga harus ada Harga aceran terendah Supaya petani jagung Juga tidak Juga tidak kelimpungan Kalau tahun ini kelimpungan Pasti tahun depan Dia beralih komoditinya Ini kan yang harus Dijaga iramanya Saya kira itu Yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Jadi pemantik diskusi Pada siang hari Pagi menjelang siang hari ini Terima kasih Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh